Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman semuanya di channel padang tutorial bersama saya Mardalius nah pada sesi ke-17 ini kita akan melanjutkan projek kita ya yaitu kita masuk ke krut berita ya Nah di bagian pertama dulu jadi nanti di sini saya bagi-bagi partnya ya karena mungkin terlalu banyak ya karena kalau disatukan bagiannya juga akan terlalu memakan amat terlalu panjang ya durasinya nah makanya di sini kita bagi-bagi mungkin sekarang kita buat kurut berita ya bagian satu nah oke teman-teman langsung aja buka projeknya ya Nah ini kemarin Nah kita buat berita di sini ya nanti ada berita ke berita Nah kita buat sebuah folder dulu di sini di dalam folder admin seperti biasa ya itu ada berita ya ya Nah kemudian ada list list beritanya ya it's HP e-v-list ya biasakan di awal dengan v-list ya Oke kemudian kita ke controller beritanya yang file berita ya berita ya berita nah seperti biasa mungkin saya ambil yang eh yang ini aja dulu nih ya kopas aja ya biar cepat nah ini nah kemudian eh kita buat lagi di sini data berita ya berita nah kemudian ini mungkin berita nanti berita berita kemudian ini juga berita ya berita eh ini berita berita pilih list listnya pakai S ya pilih ya oke nah jadi sesuai samakan ya dengan ini nah ini apakah bisa dijalankan ini udah bisa berita sebenarnya cuman ada error mberita sebenarnya ya cuman ada error mberita nah errornya ini ya errornya itu di sini ini belum kita buat mberita itu di model ya list kita ke model Hai nah disini kita buat mberita titik PHP ya oke kemudian hmm berita titik PHP kita buat modelnya PHP eh kita buat model mberita nah disini kita buat list beritanya list nah sebenarnya ini aja ambil ya guru nah rata-rata ini ya Oh yang simple aja yang enggak ada ayah ini ya eh eh ini aja semua isi fungsin ini kita kopas ke berita paste nah kemudian nih kita ganti tbl berita ya ctrl A berita replace semuanya oke ya nah kemudian di database berita oke mberita ya di constructnya belum ya burung kita luat eh berita nah disini belum kita luat kita luat dulu constructnya karena fungsin di luar file ini supaya bisa dipanggil harus di luat dulu constructnya mberita nah seperti itu jadi kita refresh nah ini udah jalan ya nah kemudian kita lihat dulu tabel beritanya localhost HP main admin kemudian eh berita ini web sekolah ya kita berberita kayaknya nah kita perlu tambahkan satu buah file lagi ya di sini ada seluruh nanti seluruh berita nah seluruh itu nanti kita panggil nah nanti beritanya kita panggil kemudian seluruhnya itu tertulis mungkin pernah teman-teman pernah lihat nah ini berita nanti seles ya mungkin seles nah disini judul beritanya apa disini ya nah jadi kita butuh seluruh sebuah seluruhnya kita tambahkan seluruh berita nih ada aku yang kurang kita sisipkan struktur sisipkan ya eh tambahkan satu buah Hai tambahkan ya eh ini nambahkan fit nih tambahkan fit nah ini tambahkan setelah judul berita setelah judul ya setelah judul berita oke nah ini namanya seluruh ya seluruh berita nah ini farchar ya tetap farchar panjangnya 255-255-255-255 aja simpan oke nah kita lihat nah oke ini seluruh berita saat cuman seluruh ini enggak kita tampilkan di tabel boleh juga deh mau kalau jika mau ditampilkan gambar berita tanggal berita oke ya kemudian Oh ya satu lagi struktur ya tambahkan lagi itu ID user siapa user yang mau ngintri di beritanya ini ya di user oke kita tambahkan satu lagi eh setelah level eh ke ini berita ya berita kemudian struktur kita tambahkan setelah tanggal berita nah ID user ya integer ini sebelah saja oke simpan oke seperti ini ya struktur eh tak ternilai tak ternilai oke ini ganti nih oke jelajah ubah ya ubah tak ternilainya kita checklist oke gambar oke ya 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 oke nah nah setelah ini oke kita buat disini tabelnya ya jadi kita ambil aja tabel dari ini mberita eh bukan mana tadi siswa ini coba kita isi dulu beritanya kita isi dulu isi satu data aja jodol berita eh jodol berita eh was misalnya slup was isi berita isi berita gambar gambar ternyata timestamp timestamp kemudian ID user satu aja satu aja ya terserah dulu kita untuk eh fungsinya untuk memastikan apakah ini benar-benar muncul datanya nanti di tabel sini oke nah kemudian kita ambil tabel pengumuman aja list ke sehat coklat kopas V pasti lagi disini judul berita kemudian slup ya slup-slup-slup berita nah isi berita nggak perlu di kita munculkan ya karena isi itu terlalu panjang sampai isi berita kemudian eh tanggal kemudian ID user kemudian tanggal kemudian nama user nama user eh nama user siapa user yang meng-entry kan beritanya kemudian satu lagi gambar ya kalau perlu gambar beritanya gambar beritanya apa nah tanggal berita juga boleh tanggal udah nah nama user udah tanggal slug berita nomor judul berita oke ya nah ini berita ya berita nah kemudian nomor judul berita berita slug ya slug 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 berita ini apa tanggal ya tgl berita kemudian id user ini nama user ya nama usernya siapa nah ini berita berita ini ganti dengan berita juga berita id berita ini juga id berita berita ya kita refresh nah slug ya nah kenapa error karena kita lihat file nya apa udah sama slug eh pake g salah ya slug itu dengan g ya ini ganti slug dengan g nah kita lihat nah udah betul ya nah udah betul ya oh kok tanggal judul berita slug berita tanggal kemudian gambar tanggal ya gambar gambar eh apa namanya tadi gambar berita gambar berita gambar berita ya nah ini nama user tidak diketahui kenapa karena disini hanya ada id user jadi supaya dapat nama user ini harus kita relasikan dulu ke tabel tabel user ya tabel user nah ini usernya madalius harusnya muncul disini madalius ya nama usernya jadi kita relasikan dulu di model ya kita relasikan dulu mana tadi model mana model ini berita nah disini db join ya kita join dengan user ya kita join dengan tabel user tbl user user tbl user id user tbl user tbl tbl berita ya berita id user ya nah kalau seperti ini nanti akan muncul namanya ya nah seperti ini nama user ya oke ini udah ya kemudian kita kelanjut oke add ya saat di add kita ke add berita ya add berita berarti kita ke v nah ini v add ya titik php nah seperti itu kemudian nah ini juga berita kita buat dulu fungsin add nya ya untuk sementara fungsin add add ya kemudian add berita nah ini push berita v add nah jadi gitu kemudian di tombol ini kita arahkan ke halaman add ya halaman add berita seperti mana tadi gambar oke bukan mana tadi v add ya v add tadi eh filis ya nah disini ahref berita add oke kita refresh nah add berita oke nah berita ini kita isi dengan mungkin seperti ini nanti guru saat di add nah mungkin kita ambil data guru ini aja ke guru biar cepat guru oke add kemudian ke berita nah ini kita atur dulu ini berita ya berita kemudian judul berita judul berita ini judul berita oke judul berita oke ya nah kemudian judul berita apa lagi gak semua kita tulis ya berita nah slung gak slung nanti otomatis berdasarkan judulnya kemudian isi berita kemudian gambar berita cuman itu aja nah slung berita judul berita kemudian disini hapus ini juga hapus ini hapus ya ini hapus nah ini juga hapus oke nah foto gak nah ini kalau bisa paste ke sini nah nah ini paste ke sini kemudian nah judul berita kita paste ke sini ya nah ini hapus oke kita lihat ya kok guru sih pengumuman ya berita ya guru berita nah 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 ini kita naikkan ke atas jadi judul beritanya apa kemudian foto guru harusnya nomor 2 ya eh gak perlu ini gak perlu ini apa saja gak perlu jadi kita deret aja dia ke bawah ini gak perlu ini juga oke seperti ini ini saya naikkan lagi ke atas seperti ini nah oke foto guru eh foto foto berita ya nah file foto berita atau gambar berita eh gambar berita gambar berita gambar berita nah ini ini enggak ya ini isi ini isi berita ini ganti dengan isi eh isi berita oke judul berita apa kemudian gambar beritanya apa nah kemudian isi berita oke isi berita kita nah ini nanti mungkin text area ya text text area cuman perlu teman-teman ketahui text area ini ya eh text area harusnya text area nah seperti ini nah nah ini text area mungkin untuk sementara kita buat seperti ini dulu ya nah jadi nanti ini itu kita ganti dengan ck editor ya ck editor itu seperti ini ck editor ya nah kita install ck editor versi 4 mungkin ya nah ck editor ini nanti sama seperti microsoft word ya jadi kita bisa nge-input berita nah seperti ini mungkin kita bisa lihat demonya nanti seperti ini ya dokumen editor ya nah seperti ini ya jadi berita itu kita input seperti ini nah kita bisa borkan mungkin bisa tabel nah tambahnya misalnya kita borkan juga bisa seperti ini ya oke nah itu bagaimana cara nginstalnya itu di sesi ke di sesi berikutnya ya di part 2 nya sekarang kita sampai sini aja dulu nanti ada judul berita gambar beritanya apa ini isi beritanya ya jadi nah hanya seperti itu ya sesi ini nah bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya kemudian dinyalakan tombol loncengnya agar mendapat notifikasi update-update lanjutan video tutorial berikutnya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah nanti kita lanjut ke menginstal ckidtop